Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak, aku kok baru lihat kemarin Kaki ini siapa? Kaki ini berdas-berdas, Mbak Oh, itu aku dulu saya itu, Kak Lulul, kok usah sampai berdas ke kakimu? Kenapa itu? Halo? Halo? Mbak Samen, mesti teleponan aku, sinyalnya gak api loh Telepon pake nomor biasa bisa gak? Telepon nomor Oke, siap-siap, ditunggu ya Udah berpaling ya, Kak Yuni Iya, 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 siap-siap Oke, jadi Mijuni jangan berpaling dariku ya, ditunggu ya Karena memang telepon mati Itu telepon masuk lagi Telepon mati, telepon banyak masuk lagi Bahkan telepon belum mati, yang masuk juga sudah banyak Jadi, iya, saya setia menunggu Pie, 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 sorry, sorry Kak Yuni Haa, sayang, gimana? Assalamualaikum 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 Cowsan-cowsan, pie, kak Mbak Erek Saya kemarin sebenarnya bikin Cerita dulu ya, Kak Oke, silahkan Sudah, 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 sudah Sudah, oke Nanti kalau gak terlalu sudah mulai lagi Ini, ini Saya untuk menyampaikan ini Permintaan maaf Dan ini amanah ya Karena Menyangkut Dari Teman Sahabat Tetangga Kawan Entah apapun itu Yang ada di Hongkong Ataupun di mana ya Itu kan Tetangga saya Sampingan rumah itu di kampung Dia kan di Hongkong sini Ini pahlawan diri kita Hmm Dia kan meninggal di sini kan kan Inna la hiwanya Kapan? Iya, betul Meninggalnya hari Selasa pagi Lepasnya Tapi kabar infonya untuk sampai kampung itu kan Selasa malam Malam Rabu kan Dan saya dikabarin itu Di sini kan Rabu pagi Gitu Terus Terus saya Intinya Komunikasi terakhir kan Saya Malam Selasa itu Terakhir saya tekan Jam 10 malam Lebih 11 menit Gitu kan ya Gitu Nah Terus dia kan Sudah dipastikan meninggal Dan Terus Saya dapat amanah dari pihak keluarga Gitu kan ya kan Atas nama Ida Hartati Ida Hartati Ida Hartati Yang beralamatan Di 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 Sanggolo Di Dusonggolo Disa Plumbun Ketamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa Tengah Dia sudah meninggal di Hongkong Dan saya untuk menyampaikan Maaf kepada teman-teman Entah dia punya salah Tengah Saat dia berkumpul Atau bertemu Dimanapun Terada bersama Teman-teman Sahabat Kawan Entah dia bilang Kena adik Atau Siapapun itu Mohon Dimaafin Itu yang pertama Ya Yang kedua Ya Kalau Almarhum Punya Ibarat Entah Utang-tiutang Ataupun Pinjam Meminjam Berbentuk Barang Atau apapun itu Pihak keluarga Ingin tanggung jawab Dan Kalaupun memang Ada Diikhlaskan Itu terima kasih Kalaupun enggak Daripada untuk Memperlambat Perjalanan Almarhum Pihak keluarga Tenggung jawab Untuk menghubungi saya Jadi Pihak keluarga Ingin tanggung jawab Terus Saya minta Karena Dia itu terakhir Minta tanggal 5 Untuk Ketemuan terakhir Pada saya Dan saya resip Di rumah itu Tetanggaan kak Dan itu Teman sekolah saya Dia minta Terakhir tanggal 5 Itu dia punya acara Untuk bertemu Dan saya Diminta untuk hadir Dia terakhir bilang Kamu harus hadir kak Kati itu kan Kamu harus hadir kati Dan Saya bawa Kamu bawa teman-teman Maksudnya tetangga kan banyak ya kak Itu kamu bawa teman-teman Kamu doain aku yang terakhir Dan kamu untuk ketemu Itu kan Itu tanggal 5 kak Saya itu Tapi waktunya itu bentrok Saya enggak bisa hadir saat itu Karena Saya kan enggak libur ya kak Itu enggak begitu Lipur Terus Saya hanya minta Andri kan waktu itu Jangan pas jam 12 Kenapa Kan gitu wak Dimajukan setengah jam Setengah 12 Ataupun dimundurin gitu kan Jam 1 lah Kalau ini Enggak bisa kak Siap gue minta Harus itu jam 12 Ya gitu Jadi Saya sudah Neku Ya wesh Nanti naan nganu Saya enggak bisa hadir Yang penting saya bisa Ngabarin Teman-teman tetangga gitu kan Lala saya bilang sama Teman-teman itu Untuk hadir dulu Jam 12 Jam 12 Jam 12 Mereka pada libur Enggak ada yang sanggup Enggak ada yang untuk Hadir gitu kan Karena udah ada Jadi sama teman-teman Masing-masing Saya janji Ya wesh nanti naan habis jam itu Saya dateng Ya Teman-teman enggak ada yang hadir kak Itu tetangga tetanggi Jadi saya nyesalnya dihidup Karena waktu enggak bisa diputar balik gitu kan Betul, betul, betul Terus Terus Jam 2 Dia kolej Dateng sini yuk kak Ya anak-anak aku belum tidur Makanan masih banyak Nah walaupun gitu Dia sempat itu Terus Ya wesh kapan-kapan Nah kan masih ada waktu banyak Itu kan dia bilang Yang pasti Dia minta saat itu Untuk Kita semua ya Maksudnya Saya pribadi minta Untuk Untuk hadir datang Mendoakan dia Yang terakhir kali Dan Saya disini Usapkan Dan saya minta Kepada teman-teman yang mengenal Almarhum Kalau dia Nama asli itu Idah Hartati Tapi biasa Kalau di Di Hongkong Panggilan dia Adik Apapun Asitya Ya gitu Dan nanti saya kasihkan Foto dia ke kak Yuni Tolong di ini Andai pun ada teman Entah siapapun ya Itu yang mengenal dia Dia punya salah dan Tilapnya Mohon dimaafkan Biar dia tenang Dalam tidur lamanya Dan dia dapat tempat yang terbaik Saya hanya mohon untuk Dimaafkan kesalahan Dia selama ini berteman Siapapun selama ada di Hongkong Dia berjuang di Hongkong juga Lama kak Sama saya Kalau boleh tahu sakit atau Seperti apa Apa kak Yuni? Kalau boleh tahu sakit atau bagaimana? Kalau Saya pastinya itu Sakit Tapi yang pasti Sakit apa saya nggak tahu Terakhir saya Komunikasi Hari Jumat Anggap berapa itu sebelum hari ini Itu berarti 5 hari 5 hari yang lalu ya Dari Jumat itu Saya teleponan Suara dia tuh serak Seperti suara ngomong itu susah banget Kak Tanya Apa yang kamu rasakan? Dia hanya bilang Dari aku sakit Terus aku bilang gini Obatnya masih Masih Istirahat Nak pancen Itu kamu rasakan benar-benar Dan nggak buah Periksa naik dokter lagi Itu Iya Iya kan saya gitu Tapi Ya masalah Saya mendengarkan suara itu Kayak dia ngomong Itu benar-benar Kayak Pemaksa gitu Penggulukan berat banget gitu kan Dia jangan ngomong Banyak-banyak Aku gitu Tapi nggak diketahui sakitnya apa gitu enggak? Karena yang pasti Saat kemarin Aku telepon majikanya itu Dia juga Majikanya Mungkin kok uye Belangkong Terus Tidak bisa mengomong majikannya Saat aku telepon itu Kak Dia suka nangis Nyesek banget kayaknya Majikannya itu Karena saya Pertaya nggak pertaya Malamnya itu saya masih komunikasi WNN Gitu kan Kak Jadi saya Apa ya Ya pokoknya Sangat-sangat itu Rasa Nggak pertaya gitu kan Dan paginya saya Dikabari Telepon dari Tidak rumah Bener nggak gitu Saya langsung Lihatin itu Nomor dia Kok online Saya telepon kan Kak Ya saya masih mengharap Ibarat ini Dia Ini hanya kabar burung gitu kan Betul-betul Yang saya telepon itu Nomornya Yang ngangkatkan Masikannya Gitu Dia udah Masikannya itu Lihatin kau gitu kan Terus Saya bilang kalau saya itu Sahabatnya gitu Kakaknya gitu kan Dia ngomong tuh Sama saya kan Ate gitu Jadi kakak Saya bilang gitu Masikannya Dia udah Nggak aja Lihatnya Nggak mungkin Aku gitu kan Oh kemarin saya Tentang ngomong Masih Ini komunikasi Terus masikannya Dia jawab gitu Dia benar gitu Terus Ternyata saya Pasang mesin Aku gitu Pasang mesin Oh Ngomong Sudah ngobosanku Gitu kan masikannya Hmm Oh samtong gitu Iya Kenapa Kan gitu Terus Mungkin saya Pertaya nggak Pertaya Masihkan juga Pertaya nggak Pertaya Emang ini nyata kan gitu kan Jadi Aku sekali lagi nanya Hanya ternyata gue Sahabatnya Sahabatnya Saya gitu Di hari Rabu Pak Ya Terus Berikutnya Cila Aku Masih Aku gitu Mungkin Mungkin Masihkannya Gitu kan Hmm Jadi ya Ya itu tadi Terus Sulit untuk diomongkan Hmm Tapi ini fakta Pokoknya Permintaan Alamah pun terakhir Hanya minta Saya mau ajak Teman-teman Untuk Menjoakan Diaya Terakhir kali Hmm Tapi saya Menyesal Lebih sahaja saat itu Dan Saya janji Untuk hari ini Saya Mengajak sahabat Teman-teman Siapapun yang Kenal dia Kami minta untuk Doakan dia Biar dia tenang Hmm Andepun Itu tadi sekali lagi Punya salah Tilap perkataan Yang disengaja Ataupun tidak Banyak tiga tingkah laku Yang tidak benar Dihadapan Teman-teman Sekarang lagi Mohon dimaafkan Dengan ikhlas Hmm Cuma itu Saya karena ini Pemintaan mal Dari Pihak keluarga Almarhum Dan juga karena Tidak mengenal Teman satu persatu Selama di Hongkong Tingkah lakunya Dimana Dimana Almarhum itu Keluarganya Tidak tahu Jadi Mungkin Saat ini Yang diinginkan Hanya Almarhum Tenang Bahagia Di tempatnya Saat ini Dan sampai saat ini Belum Dipulangkan Masih menunggu Prosedur Dikasih RI semua Untuk dikepatkan Baru dipulangkan Nanti Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Semuanya Diterima Sisi Diterima Diterima Sisi Tidak tahu Jasa Tidak tahu F Email Terima kasih Terima kasih Saya akan buat pengumuman ini Dan ini Saya minta fotonya Jadi bagi siapapun Yang mengenal Bisa nggak sekarang kirim fotonya Mbak? Jadi si dedenya saya bisa terlihatkan di kamera Kalau hanya nama mungkin ada teman yang nggak mengenal Tapi kalau ada foto mungkin banyak teman yang kenal dia Dan kalaupun mungkin Itu benar Ini sekolah hati Mbak ya Oke jadi siapa kalau boleh tahu namanya Mbak? Ini siapa yang telah meninggal dunia? Namanya Ida Hartati Oke Ida Hartati Ida Hartati Aditya Aditya Oke Hari Selasa kemarin bener nggak? Ah tak misalnya nanya majikannya itu hari Selasa pagi Tapi kata nyampe rumah itu Selasa malam Malam aku dan saya dapat info Sampai hongkang ini ditelepon orang rumah itu Rabu pagi Selasa tanggal berapa Mbak? Berarti Kak Yuni ngomongnya yang ini aja Selasa tanggal berapa ya Kak Yuni? 14 Benar-benar Ya berarti tanggal 14 Itu kata-kata rumahnya malam Rabu berarti ya Oke Sebentar ya Bismillahirrohmanirrohim Saya minta bantuan doanya Minta fatihahnya ya Buat Mbak Ida Hartati Atau yang sering dipanggil Aditya Telah pulang ke rumah Tuhan Pada tanggal 14 Bulan 2 Yaitu seharusnya hari Valentin Tapi ini adalah berita duka Tapi tidak apa-apa Karena kenapa? Memang Tuhan selalu bilang bahwa Hari kelahiran memang kita bisa mendeteksi ya Kadang-kadang dokter bisa memprediksi hari kelahiran Tapi hari kematian Tidak ada siapapun yang tahu Dan tidak ada di suratnya Kapan kita akan ditulis meninggal Jadi Saya cuma minta bantuan doanya sejenak Ambil waktu sejenak Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa Dan Buat Mbak-Mbaknya yang Yang merasa bahwa Aditya ini punya tanggungan Atau Aditya ini punya sesuatu yang baik secara 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 keuangan atau material atau apapun Keluarganya sanggup bertanggung jawab Dan Anda bisa menghubungi Mbaknya Nanti saya kasih nomor telepon Mbaknya ini Ini yang pertama Dan yang kedua Jika Anda mengikhlaskan Terima kasih Karena keluarga yang ada di Indonesia Tidak ingin Tidak ingin Menjadi beban dia Di 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 dunia lain Seperti itu Jadi Terima kasih buat teman-teman di luar sana Berita duka ini memang Tidak pernah kita tunggu Tapi Ini adalah arti sebuah persahabatan Arti sebuah teman Dimana ini teman sekaligus tetangganya Memengabarkan Jadi buat teman-teman yang mengenali dia Dia sudah pulang ke rumah Tuhan Pada tanggal 14 Februari Jadi sekali lagi Saya pribadi Meminta maaf Buat teman-teman Kalau ada kesalahan Baik yang disengaja Ataupun tidak disengaja Oleh almarhum Dan Buat senjendengan Mbak Terima kasih infonya Dan Saya tidak bisa ngomong apa-apa Ya Ya Waktu hanya bisa menyesali Saat kita Sudah terjadi Kita tidak bisa mengulangi lagi Iya betul Tidak bisa Terbalik Makanya Terakhir dan terbaik itu Selalu berbuatlah Baik kepada siapapun Dan dimanapun itu Karena kebaikan itu akan Kembali ke diri masing-masing Gak Karena kita semua gak tahu Betul Coba itu aja Oke Teman-teman semoga Dimanapun berada Dimana Kaki ini bersiri Semoga Allah Selalu melindungi Amin Sebuah kebuang Amin 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 Biar Amin 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 Berbentuk apapun itu Sejauh kepingan Dan keluarga Tanggung jawab Jadi kalau saya mengenal Apa ya Teman-teman yang saya Yang teman dia Yang saya kenal Mungkin Udah ada jawaban Gak ada Tapi saya gak bisa mengenali Teman Amin Amin dan dimanapun mereka berada, siapapun yang mendengarkan ini, kenal armahum, ya kalau memang ikhlas ya ikhlasan, kalau memang enggak daripada untuk menyulitkan dan membuat armahum enggak tenang hubungi saya dan pihak keluarga saya. Saya suruh menyampaikan itu dan amanah ini sudah saya sampaikan mungkin dan dia minta doa terakhir dan ketemu sama saya, itu saya enggak bisa menepati dan saya menepati untuk hari ini, mengajak teman-teman, mendoakan dia dan saya membawa teman-teman, siapapun yang kenal, dimanapun kalian berada, semua sahabat, semua teman, saya mengajak saya menepati jantian ini, semoga teman-teman ekas untuk berdoa Sekali apa tegak buat alam warahum, itu hati, biar tenang di sana, bahagia dalam tidur ramahnya Amin Itu aja Kak Yuni Gih, matur nembanun gih Gih, matur nembanun Assalamualaikum Sekali lagi saya katakan bahwa umur tidak bisa diprediksi kapanpun itu kadang yang sakit masih tetap berumur panjang, kadang yang sehat itu berumur pendek karena Karena pergi kapanpun itu adalah rahasia Tuhan Karena itu saya selalu bilang berbuat baiklah, biar kita terbiasa baik Saat kita terjadi sesuatu pada diri kita, kita sudah terbiasa melakukan sesuatu yang terbaik Jadi saya meminta doa bagi seluruh netizen, buat seluruh penonton konten saya Saya minta setelah Anda mematikan video ini, selesai mendengarkan video ini, saya minta satu hal Saya minta bantuan doanya Al-Fatihah buat yang beragama muslim Dan saya minta bantuan doa juga buat yang non muslim dengan cara Anda sendiri Saya minta maaf, saya tidak bisa komen apapun karena sekali lagi Ditinggal pergi, tidak apa-apa Tapi kalau sudah ditinggal meninggal, itu tidak akan pernah kembali Jadi buat teman-teman, saya minta waktunya sebentar saja untuk berdoa Jika Anda saat ini sedang mencuci piring atau apapun aktivitas Anda Saya minta waktu satu menit saja untuk berdoa Terima kasih Mari kita sama-sama berdoa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Bye-bye Bye-bye